Ya seputaran ikan nila kawan-kawan ya di kolam tanah kawan-kawan sampai kaget ikannya kawan-kawan seputaran ikan nila di kolam tanah yuk kita review kembali kawan-kawan Halo kawan-kawan jumpa lagi kawan-kawan ya di channelnya Zaila Kasela yang membahas biasa saja menjadi luar biasa kali ini kawan-kawan kita akan membahas tentang budidaya ikan nila yang di belakang budidaya ikan nila ya supaya ikan-ikannya itu sehat kawan-kawan yuk kita review di belakang yuk berangka kita review lagi kawan-kawan ya review seputaran ikan nila kawan-kawan ikan nila lagi kawan-kawan ya sampai black button kembangkan ikan nila ini di kolam tanah kawan-kawan ya ikan nila ini di kolam tanah tidak memakai filter tidak memakai air atur sangat alami kawan-kawan ya di sini cuma memakai pakan pelet pakan pelet ini pakan pelet yang biasa ya yang kalau sekilohan ya kalau kilohan itu satu kilo tuh sepuluh ribu ada yang sepuluh ribu setengah 11000 gitu ya pokoknya segitulah harga apakan untuk ikan ini ya ikan ini budidaya ikan nila tapi didalamnya juga ada ikan guraminya tapi ikan guraminya ini sangat sedikit kawan-kawan ikan guraminya ini sangat sedikit oh ya kalau jangan jangan di skip-skip kawan-kawan ya kita cerita-cerita tentang budidaya ikan nila ini ya kita bahas lebih dalam ya gimana sih kalau aku kurang pengetahuan juga aku minta tolong minta bantuan kalau ada yang minta bantuan tolong bantuan apa komen di bawah ya Oh iya kawan-kawan ikan nila ini akhirnya ini airnya cukup tenang ya tapi setiap sore ini ikan ini dikasih air di kolamnya ini dikasih air karena soalnya kan ini kolam tanah jadi agak surut lah kalau nggak dikasih air jadi setiap sore itu dikasih air kadang siang itu jam 12 dikasih air casio eka wacara makannya juga begitu jam 7 pagi kita tebar pakan terus jam 12 kita tebar lagi sampai jam 5 kita tebar lagi cara pakannya juga sangat simpel tidak begitu banyak ya karena disini juga apa ya karena kalau pagi dikasih pelet siang itu dikasih dedaunan kalau di sini ya saya kasih dedaunan karena apa karena dedaunan ini juga sangat menyehatkan buat ikan nilai ya karena kayak apa ya disini saya memakai dedaunan itu paling daun kangkung ya ya pada umum lala pada umumnya lah daun kangkung lah karena memang daun kangkung ini semua ya Oh ya kalau memang sambil denger-denger sambil ngobrol-ngobrol jangan lupa yang satu lagi kawan-kawan di subscribe kawan-kawan ya subscribe itu sangat gratis kawan-kawan dan like dan share kawan-kawan dan jangan di skip kita bahas tuntas tentang ikan nilainya kawan-kawan ya ikannya sampai kaget kawan-kawan seputaran ikan nilai ya kawan-kawan ya ikan nilai ini begitu sangat gampang ya diperlihara dan sangat mudah di diternakan ya ibaratnya itu kita beli kita kalau ikan nilai sekali bertelur tuh hasilnya itu banyak sekali bibit-bibitnya itu bisa sampai ratusan kawan-kawan jadi kalau kalian punya indukan itu itu harus didapat dengan baik ya karena kalau sampai bertelur wah hasilnya sangat luar biasa kawan-kawan dan disini juga tidak begitu optimas ya optimis ya dengan kayak aerator kan disini di kolamnya ini kolam tanah begitu sederhana biasa aja kita memakai jaring-jaring ini buat indukan ya kalau yang besar di jaring disini kawan-kawan Hai jangan jangan lupa di share kawan-kawannya videonya siapa tahu ada yang bermanfaat kawan-kawan siapa ada siapa tahu ada yang membutuhkan kawan-kawan kita disini itu cuma segedar sharing ya bagaimana caranya kalau salah aku salah salah kata ya aku minta maaf kawan-kawan ya jika memang benar ya boleh dicontoh pokoknya intinya jangan lupa subscribe kawan-kawan karena subscribe itu membawa berkat kawan-kawan ini sangat mudah banget ini kawan-kawan ikan nilai ini yaudah kawan-kawan ya sampai segini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati